Insan masih makan, ya kadang-kadang ya sebulan sekali atau seminggu sekali kalau lagi pengen aja, enggak-enggak. Dan dari dulu enggak sering banget kalau makan insan. Setelah sakit ada deliru timtas yang berubah enggak? Enggak ada, sama aja. Karena kan emang dokternya juga bilang, aku enggak ada pantangan untuk makan, enggak ada gerak-gerak. Aku enggak ada pantangan, jadi ya sama aja sih sebenarnya. Udah biasa aja. Gak ada, enggak ada, enggak ada sama sekali. Kenapa nyakit geta benik nih? Apa diindarikan sih makan-makanan kayak mie instan, segala macem gitu? Dikurangin mungkin ya? Dikurangin, kan emang kalau manusia yang enggak punya kelenjar juga harusnya kan dikurangin. Jangan banyak-banyak kan. Emang kurang bagus untuk kesehatan enggak, mie instan? Lebih baik makan-makan yang sehat sebenarnya. Jadi sekarang Siti mulai makan-makan yang sehat. Dia udah enggak makan nasi malahan sekarang. Makan apa pada dia? Sekalian dia. Kemakan apa? Kesehatan? 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 Protein? Ayam, daging, ikan, ikan. Dulu makan mie instan berapa kali sih Kak? Enggak pun jarang juga. Mie instan juga emang emang. Oh anak kosan kali harus setiap hari. Jarang, emang jarang makan mie gitu. Kadang-kadang aja kalau ingin lagi. Ya sampai kita juga bingung. Kayak Siti tuh jarang banget makan-makan mie instan. Cuman dokternya kayak sering makan mie instan kali. Atau sering ada makanan-makanan yang sering pakai junk food kali. Dan Siti jarang banget makan itu sebenarnya. Jadi kita masih agak, masih sering nanya sih. Dok ini kenapa ya? Masalahnya apa ya? Dan dokter pun masih belum nemu ya. Emang udah dari sananya aja Kak. Dari Allah aja dikasih. Dok dede katanya sekit joget-joget sendiri tuh. Dia pasti serai lagu udah joget atau gimana sih Kak? Sarena. Oh iya Sarena mau ada lagu nggak ada lagu tuh joget. Emang enak biduan. Enak biduan memang beda. Emang hobinya joget ya. Itu siapa yang ngajarin ya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Bangka naik ke atas dia joget-joget. Gak ada yang sama yang suka joget-joget. Gak ada kita pun gak pernah ngajarin dia TikTok. Gak pernah. Pas aku lagi nyetel musik TikTok. Dia tuh joget sendiri. Bener-bener joget sendiri. Makanya aku langsung rekam kok bisa dia tau gitu. Atau video apa gitu kan liat video siapa. Mungkin sama susternya ya kali ya. Mungkin dia ngeliat tau. Mungkin sama susternya ya. Kita sih gak pernah ngeliatin TikTok sama sekali. Sama sekali. Mungkin susternya pas lagi main TikTok mungkin di samping Sarena. Jadi diliatin ke Sarena. Tiba-tiba pas kita akun tel musik yang sama. Udah kerekam. Tapi jadi waspada ngasih. Iya. Iya. Gimana-gimana. Pasti. Tapi kan tetap di dalam pengawasan lah. Susternya juga gak bakalan ngasih ngasih tontonan-tontonan yang emang. Apa namanya yang gak bagus untuk anakan. Ada gaya parenting udah di semangat tim belum sih. Mungkin dari Tessie pas sama lah. Dari parenting apa gitu mungkin ada. Belum sih sekarang sekarang juga masih bayi. Masih bayi. Masih bayi. Dia bayi yang punya bayi. Ibu-ibu dia. Anaknya 6. Anaknya 6. Tapi udah sekolah. Sekarang gimana deh mungkin. Kekembangannya lebih apa kah gitu. Ada yang berubah mungkin yang beda. Ada. Lebih ceria. Lebih gampang bergaul sama orang. Gak takut sama orang. Tante ke sekolah juga dia bawa bayinya sendiri. Bawa 6-6 nya dibawa ke sekolah itu lah. Anak-anaknya. Tetap harus dibawa. Karena kalo dia nyariin. Setiap hari tuh nanti. Baby. Baby. Padahal dia bayi ya. Mungkin dia bayi. Mungkin dia punya adik. Iya mungkin. Kode-kode. Kode-kode. Ketuka kode. Kenapa nih. Karena untuk mungkin. Apa. Perpandangan. Udah umur lah. Menjarak-jarak di umur. Atau memang udah. Sejauh ini sih. Kita masih pengen fokus sama Sarena aja dulu. Katakan Sarena juga masih baik kan. Lu kak sesar aku juga belum kering-kering banget kan. Ntar aja. Lanulah. Ya. Karena kita fokus aja dulu sama Sarena. Nanti gimana-gimananya ya. Ya. Tidak tentang Tuhan lah. Oh dikasih ya Alhamdulillah. Enggak ya. Kita juga gak KB. Kita juga gak apa namanya. Gak ada yang ditahan lah ya. Gak ada yang ditahan lah ya. Gak ada yang ditahan. Kalau misalnya dikasih ya Alhamdulillah. Kalau kasih. Nanti dulu deh. Alhamdulillah nanti dulu deh. Kalau dikasih nanti dulu. Kalau dikasih. Kalau dikasih. Rencananya. Rencananya. Rencananya sih. Rencananya sih. Kita sebenernya satu anaknya. Ya pengen satu. Pengen satu. Kenapa nih. Kenapa. Karena banyak anaknya pengen hidup. Dulu. Amin. Amin. Ya. Gak kenapa sih. Jadi kayak pengen. Pengen fokus aja sih sebenernya. Pengen fokus satu sama satu orang. Kalau misalnya dikasih. Kalau misalnya dikasih. Pengennya jadi salah satu apa? Kalau misalnya dikasih. Alhamdulillah. Kalau misalnya gak dikasih. Ya. Alhamdulillah juga. Kalau dikasih lagi. Kalau dikasih lagi. Kalau dikasih lagi. Aku pengen lebih. Apa. Banyakin fokus. Berduaan. Pacaran. Ya sih. Kita lebih fokus ke anak sih. Sekarang kita. Udah cukup. Pacar kita tiga tahun. Pacar kita tiga tahun. Sekarang pacarannya. Kalau satu minggu aja sih. Pacarannya. Pacar sekarang. Budak-budak kaya raya. Lalu masih nyablak. Waduh. Hahahaha. Mau sama yang beneran kaya. Hahahaha. Penjadi diri sendiri. Tetap nyablak. Tetap jadi jubat. Apa adanya. Seperti yang pasti. Ya gimana. Ya gimana juga. Siapa yang juga. Ya emang. Ya emang. Ya emang apun yang gini. Ya udah. Fannya aja. Yang kalah belanya. Sebuah yang mau terima. Aku yang kayak gini. Susah. Kalau aku. Ya harus jadi orang lain. Yang. Baik-baik aja susah gitu. Kalau aku emang. Murutnya ga ada saring juga. Gimana sih. Kalo misalkan. Kasipan nyablak nih. Semoga. Mungkin sekarang. Agak. Lebih sedikit. dikurangin kali ya nyablaknya karena kalau misal terlalu nyobak juga aku kayak jangan terlalu gitu lah. Biasanya gimana nyablaknya? Nyablaknya gimana? Nyablaknya biasanya gimana? Ini nyablak ya? Kenapa kita harus berubah menjadi orang lain? Di rumah juga gini-gini aja gitu, nggak ada penyablak menelakannya. Iya nggak ada, nggak ada yang dirubah sih sama aku. Di rumah juga aku ngomongnya kayak gini, ya walaupun kalau di rumah kan teriak-teriak kan ya Bo, nggak mungkin gua asl lembut ini kan kalau di rumah kan, teriak-teriak apa semangat namanya juga ya. Udah gitu aja sih, nyablak-nyablaknya aku juga nyablak juga, nyablak juga, nyablak aja. Sarina? Sarina? Iya, iya, iya. Aku yang garang. Gitu sih, cuma nyablaknya nyablak namanya biasanya. Ya kak, kegelbet kek, kak. Contoh pasaranak gimana sih kak? Ini contoh pasaranak. Contoh pasaranak keluar dulu. Tidak banget gue. Dulu juga nyabaknya nyirok. Mungkin tapi masih nyulis bagus juga. Kau apa, sepat gue. Nihirok. Matanya kak, kak cipas gue punya nyirah-nyirah. Kamu tuh pernah jadi penyirah nyirah? Dulu karena ngakar. Kayak di Cardilla. Ya, sejuan. Kau udah dong, nggak kakar-kakar. Nggak lah, itu karena kan minum jaman-jamannya festival-festivalan juga. Masih bingit gue. Masih bingit gue. Masih bingit. Tau apa-apa. Tau apa-apa. Karena artis sering banget live di Tiktok tuh. Usaha-usasanya itu mengganggu UMKM. Bapak Kakak gimana sih kan melihat artis yang live di Tiktok? Tau apa, tentang UMKM, justru kita membantu UMKM dong. Kita membantu UMKM, UMKM, supaya bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat. Kebanyakan kan kita live itu adalah produk-produk Indonesia ya. Apalagi produk-produk lokal. Kita malah membantu UMKM lokal untuk bisa dikenal, untuk lebih masyarakat luas, bisa lebih banyak yang tahu. Makanya, makanya kita juga kalau misalnya... Karena kita tinggalkan kalau kita lagi ini juga lagi...